Hai ketemu lagi di PS arena channel video kali ini saya akan berbagi tutorial ya cara mengatasi enable hand yang hilang karena habis install webman dan biasanya ini terjadi di sistem hand pro ya dan biasanya itu karena install webman padahal kalau untuk hand pro itu nggak perlu install webman itu sudah ada webman bawaannya kalau kita tekan enable hand kemudian nanti muncul menu daftar game itu itu adalah webman ya temen-temennya jadi temen sebenarnya nggak perlu install webman namun jika sudah terlanjur ya temen-temen harus install ulang hand nya ya Oke contohnya di sini ya di sistem ini ini saya 488 misalkan teman-teman 4 bukan 482 misalkan beda ya 487-486 atau 489 misalkan tapi yang tadinya Pro bisa juga ikuti tutorial ini oke yang pertama kita sambungkan PS3 ke internet ya kita enable dulu ini internet koneksinya kemudian kita setting untuk internet koneksinya kita sambungkan dengan wife ke Wi-Fi Oke jadi contohnya tadi ya menu install paketnya itu masih ada tetapi ini belahnya hilang jadi hanya menyisahkan install paket file-nya oke di sini kita tes dulu untuk koneksinya sampai oke sukses keduanya ya ya sudah selesai semua kemudian selanjutnya kita langsung ke menu nah ini ya temen-temen hanya menyisahkan ini ya menyisahkan paket manager aja tidak ada enable hand nya Oke kita ke internet browser kita langsung tekan start ya temen-temen jadi masuk internet browser langsung langsung tekan start kemudian ketik aja untuk server PS3 exploit yang dulunya com sekarang ganti ya.me sekarang nah nanti tampilnya seperti ini oke kemudian langsung aja temen-temen ke menu di sini pada bagian PS3 hand ya tab PS3 hand kemudian di sini pilih hand installer alternate nah ini klik aja ya Oke jadi di sini temen-temen enggak perlu install firmware lagi hfw lagi karena hfw nya itu masih 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 ada ya tidak tidak menjadi hfw tidak tapi masih hfw dan hanya install hand ulang seperti ini oke sudah berhasil ya temen-temen sudah berhasil seperti ini jika sudah berhasil seperti ini ikuti ya ya perintahnya di sini kita close browser kemudian masuk ke remote play habis masuk ke remote play nah seperti ini kita tekan back atau keluar lagi dari remote play di remote play nggak ngapa-ngapain ya cuma masuk kemudian keluar lagi kemudian kita pilih ke menu install hand paling atas ini kemudian di sini kita pilih tekan install dan tunggu prosesnya sampai selesai nah jika menemukan error kode seperti ini itu temen-temen hanya perlu setting tanggalan ya dead end time settingnya itu kita setting via internet itu caranya mudah ke setting di sini dead end time setting klik aja preset via internet kalau sudah kita ulangi lagi ke tahap yang tadi install hand oke kemudian di sini tunggu prosesnya sampai selesai oke sudah selesai langkah selanjutnya temen-temen matikan PS3 nya kemudian nyalakan kembali oke sudah selesai langkah selanjutnya temen-temen matikan PS3 nya kemudian nyalakan kembali oke dan setelah dinyalakan kembali disini sudah muncul logo icon telurnya hand nya dan prosesnya sudah selesai jadi hand nya sudah muncul kembali lalu eh bagaimana dengan webmen yang sudah kita install tadi itu webmennya biasanya masih ada jadi kalau kita klik enable hand nanti webmen nya itu ada ya tetapi misalkan tidak ada teman-teman tinggal install ulang aja webmen nya tapi nanti kalau habis install ulang webmen nggak akan hilang lagi untuk enable hand ini nah contohnya seperti ini kita saya klik enable hand ini hand nya masih ada webmen nya masih ada tapi misalkan tidak ada webmen nya teman-teman tinggal install ulang aja webmen nya oke jadi seperti ini aja yang untuk cara tutorialnya buat yang sedang ngalami enable hand nya hilang karena habis install webmen oke sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai ketemu lagi di video tips PS arena selanjutnya selamat menikmati